Wakil Presiden Yusuf Kala meresmikan ekspor perdana produk modem ruter ke Amerika Serikat. Wapres yang didampingi oleh Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto meresmikan produk ekspor bernilai 3,7 juta dolar Amerika tersebut di Batam, Kepulauan Riau. Kontrak produk kerjasama antara PT Satnusa Persada dengan Pegatron Corporation ini sudah dimulai sejak Desember 2018 lalu. Peresmian pengiriman perdana hari ini merupakan realisasi dari kontrak kerjasama tersebut. Pemerintah sendiri sangat mengapresiasi kerjasama di bidang teknologi tersebut. Menurut Wapres, pemerintah sekarang ini sedang menghususkan peningkatan skill masyarakat untuk mengerek pertumbuhan ekonomi agar bisa lebih dari 5 persen tahun ini. Pemerintah mempunyai dua tugas utama, yaitu menyiapkan infrastruktur, kedua menyiapkan tanam utama dia punya skill. Karena itu tahun ini pemerintah menghususkan untuk meningkatkan skill daripada masyarakat. Untuk menghadapi perubahan-perubahan yang nyata di kalangan ini. Kita akan, kenapa ekonomi kita, pertumbuhan kita tidak bergerak ke 5-6 persen, tidak bergerak ke 7 persen. Itu karena manufacturing yang tertambah. Kenapa kita mendorong seperti itu? Agar kita dapat tumbuh hanya manufacture yang dapat meningkatkan.